Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Newsline Pemirsa, taukah anda bahwa harga telur ayam masih tinggi di beberapa pasar tradisional di daerah? Misalnya saja di Grobogan, Jawa Tengah, naiknya harga telur yang hampir mencapai 50% dari harga normal, dikeluhkan para pedagang dan pembeli tentunya. Kita lihat bersama di pasar tradisional Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, harga telur naik dalam 2 pekan terakhir. Awalnya harga telur berkisar 22 ribu rupiah per kilogramnya, namun kini menjadi 30 ribu rupiah. Naiknya harga telur dikeluhkan pembeli dan mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian, tidak hanya pembeli, juga pedagang ikut mengeluh karena onset mereka yang turun drastis. Pembeli maupun pedagang sama-sama berharap pemerintah segera menurunkan harga telur. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, tingginya harga telur sejak beberapa pekan terakhir dirasakan berat oleh para pengusaha UMKM. Salah satu industri rumahan yang terdampak tingginya harga telur ialah rumah produksi aneka kue di Desa Sumberijo, Kecamatan Sukodono Lumajang. Industri aneka kue ini setiap harinya membutuhkan sekitar 10 kilogram telur untuk memproduksi berbagai macam kue. Dengan naiknya harga telur membuat industri rumahan ini mengurangi jumlah produksi sesuai permintaan pasar. Produksi banyak dengan biaya besar juga berdampak pada resiko yang besar. Meski biaya produksi naik, namun Sri Utami tidak berani menaikkan harga produk karena pertimbangan hilangnya pelanggan. Diketahui naiknya harga telur yang mencapai 32 ribu rupiah per kilogramnya menjadi harga tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Selain itu, harga tepung terigu saat ini juga naik mencapai 10 ribu rupiah per kilogramnya. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan kita semua masyarakat untuk menyiasati kenaikan sejumlah harga bahan pokok? Kita akan membahasnya bersama perencana keuangan M. Karisma. Apa kabar? Mas Karisma, ini banyak sekali sebetulnya tutorial-tutorial untuk bertahan hidup di tengah harga yang tinggi-tinggi. Seperti misalnya sudah banyak nih petani-petani hidroponik tiba-tiba yang memang bisa diupayakan untuk akhirnya mengambil dari kebun sendiri saja. Nah, kalau dari kacamata perencana keuangan menyikapi tingginya harga, ini seperti apa? Ya, jadi memang kita sudah tidak bisa memperkenalkan gitu. Memang kenaikan harga merupakan sebuah sunatulah dalam kita berkehidupan sosial. Saya tanya dengan kehidupan ekonomi, baik itu secara individu maupun berkeluar. Intinya adalah ketika memang itu dihadapi kondisi ketika harga-harga naik secara bersamaan. Apalagi baru-baru ini nih, officially iPhone merilis ya akan launching iPhone seri C4 di bulan depan. Wah, makin banyak lagi orang yang mikir, waduh ini iPhone salah satu tujuan saja untuk nantinya entah itu mengatur dalam kegulanan kecilannya ataupun dari sisi dia membeli cara tunai. Tapi itu banyak nih, akhirnya keinginan serta kebutuhan yang mungkin tidak bisa kita kelola dan kita tidak bisa prioritaskan. Yang penting adalah seperti ini, seperti dia. Ketika kita ternyata menghadapi kondisi di mana kenaikan harga itu terjadi secara berbarat dan cukup tinggi, relatif cukup tinggi, apalagi kita dengar ya mungkin akan dilakukan penyesuaian harga dari bahan bakar minyak yang seri hari kita pakai, maka kondisinya kita harus bisa memilah milih. Memangnya kira-kira pos yang harus kita prioritaskan. Makanya ada istilahnya itu Moscow Methods atau Moscow Prioritizer yang memang harus kita cari tahu kira-kira apa yang harus kita prioritaskan. Apa itu Moscow tadi yang pertama? Kita harus mulai dari yang namanya M-nya dulu. M-nya dulu. Masef berarti suatu hal yang wajib kita miliki sifatnya itu penting dan rutin, alias mendesak. Ketika ternyata kita tidak menggunakan produk tersebut atau mungkin kita tidak bisa hidup tanpa pengeluaran tersebut, maka itu sesuatu hal yang tergolong Masef. Maka itu harus kita penuhi. Kita harus prioritaskan hal-hal yang tergolong Masef tadi seperti apa? Kebutuhan Pocovid, kebutuhan yang kaitan dengan transportasi, kelancaran kita untuk bisa beraktifitas, biaya sekolah anak, itu dalam Masef. Jadi itu sesuatu hal yang memang harus kita prioritaskan. Lalu ada yang kedua, yaitu apa? Itu adalah sesuatu hal sifatnya as should have. Yeah, should have berarti kita masih merasa perlu punya itu walaupun sifatnya tidak wajib sebenarnya. Jadi hal-hal yang kaitannya untuk mendukung keseharian sifat, tapi kita bisa cari subkitusinya. Atau kita bisa coba deh, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sifatnya mungkin kita bisa gantikan, tapi fungsinya tidak berubah. Itu sesuatu hal yang harus kita analisa dari sisi should have tadi. Lalu yang ketiga, ada hal-hal yang sifatnya itu memang nice to have. Jadi kita merasa perlu atau ini bagus apabila kita punya, tapi nggak punya pun nggak apa-apa. Ini yang seringkali kita masih cukup rancis. Seperti apa misalnya kita pergi ke kantor, sehari-hari ini udah kaya menjadi kebutuhan kita, kita harus ngopi-ngopi. Kita harus ngobrol di tempat yang sifatnya itu polsi, yang mengeluarkan dana mungkin nggak terlalu banyak. Rekreasional begitu ya. Itu menjadi lumayan. Sebulan bisa 2-3 juta hanya untuk keluar kopi-kopi. Apakah itu harus? Kalau memang harus, mungkin kita meetingnya bisa pindah ke tempat kopi yang harganya nggak terlalu premium. Itu sesuatu hal yang memang nice to have, tapi nggak harus. Dan terakhir itu adalah Moscow-nya itu won't have you. Jadi kita nggak perlu sebenarnya punya hal itu, itu kita singkirin dulu. Mas, sekarang kita popes ke hal-hal yang sifatnya tadi must have dan juga should. Jadi sudah ada must wajib di situ dan juga diharuskan, dimiliki, diprioritas. Nah, pertanyaan berikutnya ini banyak sekali ditanyakan. Kalau misalnya memang harga sedang tinggi, ini sebetulnya membantu tidak sih yang biasanya belanja bulanan, katakanlah begitu ya. Menjadi diatur belanjanya mingguan kah? Atau bahkan harian, meoptimalkan promo-promo godaan yang ada di berbagai marketplace? M. Karisma, silakan. Jadi memang salah satu poin yang cukup penting untuk kita coba ya, dan kita telusuri, dan juga kita rasakan. Yang paling penting kita manfaatkan itu adalah promo yang kayak tadi dengan bidang. Banyak orang yang agak gengsi ya, kita beli sesuatu hal dengan promo, dengan bidang, karena ah jangkira susah gitu istilahnya. Dan padahal itu kalau misalnya kita lihat ya, manfaat yang bisa kita ambil dari si promo tadi, entah itu menggunakan metode payment, ya. Banyak orang yang sekarang cukup saklek, cukup gak mau keluar dari zona zamannya, dia hanya menggunakan cash aja untuk mempermudahnya transaksi. Tapi ternyata mungkin lebih banyak sekali promo-promo atau manfaat yang kita mendapatkan ketika kita menggunakan metode cashless gitu ya. Sehingga hal-hal kayak gitu bisa mengurangi nih beban kita biaya kayak keluar. Apalagi kalau kita cash kan banyak sekali kita mungkin mengikhlaskan ya, tembalan-tembalan sepatan recep, padahal itu kalau dikumpulkan cukup banyak. Sedangkan ini sesuatu hal yang bisa kita kontrol, itu pertama, memanfaatkan hal-hal yang sifatnya memang kita sering sepelekan, tapi ternyata ketika kita kumpulkan mungkin terus menjadi sesuatu hal yang berharga. Lalu yang kedua adalah yang paling penting ketika memang kondisi ya tadi, kita tidak bisa berhadapan, atau kita tidak bisa mengurangi, atau kita tidak bisa mendapatkan kaitan dengan promo-promo tadi, atau hal yang diskaun, maka kita bisa mulai mencari sesuatu hal yang mungkin memang tadi seperti kembali lagi di poin awal menjadi sesuatu yang tidak harus kita gantikan, tapi kita mencari secondary brand-nya, atau mungkin tertiary brand-nya. Sehingga dari situ kita bisa menutupi ya, apa yang tadinya kita harapkan itu tidak terkurangi, tapi kita hanya mengganti barang-barang sifatnya substitutif agar kita tetap bisa menikmati, dan kita bisa tetap merasakan apa yang merasa kita itu butuh. Kata kuncinya adalah ya sudah lah, harga sudah tinggi, gengsi juga jangan ikut tinggi ya, mentang-mentang ikutin gengsi malah jadi sulit. Nah berarti ini sebetulnya mengantarkan pada pertanyaan terakhir, frugal living yang sekarang sangat viral sekali dan juga mulai diaplikasikan oleh masyarakat, mungkin sangat relatable gak sih dengan situasi ekonomi saat ini di Indonesia, betul-betul harus mengirit, mengoptimalkan sedemikian rupa aset yang sudah kita punya, jangan sampai ini gara-gara harga mahal, malah jadi mengorbankan dana darurat yang sebetulnya selama ini sudah kita tabung. Hanya-hanya karena ingin memuaskan ego tinggi tadi, M.K. Arisma. Ya, jadi frugal living itu jangan kita asosiasikan dengan hidup yang sulit, kita gak bisa belanja. Tapi frugal living sesungguhnya adalah kita menyesuaikan antara apa yang kita dapat dengan apa yang harus kita keluarkan. Ingat salah satu idiom ya di Amerika pernah ada yang mengatakan bahwa it's not your salary that makes you rich, but your spending habits. Jadi sebenarnya Anda bukan dari sisi penghasilan, apabila kita ingin menjadikan diri kita kaya, tapi bagaimana kebiasaan kita dalam pengeluaran itu yang menentukan apakah kita bisa kaya atau tidak. Maka sekarang apabila kita merasa bahwa kita tuh seringkali hidupnya kayaknya kurang balance gitu ya, antara cash inflow dengan cash outflow-nya, maka sudah sewajarnya kita harus mulai menentukan kira-kira dari tadi empat kategori yang saya sebutkan, mana yang seharusnya kita bisa adjust di awal. Sehingga kita gak kaget gitu ya, karena yang biasanya orang itu kecenderungan beda-beda nih, ada yang merasa bahwa saya lebih mudah berhemat. Ya udah, yang dilakukan adalah berhemat, tidak menghambur-hamburkan pos yang mungkin tidak prioritas, tapi ada yang merasa bahwa kalau gue itu terlalu hemat, itu jadi gak punya semangat, ketergaya. Ya udah, berarti opsinya adalah naikkan cash inflownya. Makanya tadinya mungkin seringnya liburan, seringnya ngerasa bahwa saatnya di akhir petang itu open sisi gitu ya, untuk dia bisa liburan, booking tiket, hotel, dan sebagainya. Sekarang kenapa gak start dari open payout dulu aja, cobain weekend itu hobi kita apa. Atau open opportunity lain yang juga bisa menambah penghasilan, sebetulnya begitu ya. Baik, terima kasih Amgar Risma. Mari kita sama-sama bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi yang saat ini berada. Perencana keuangan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.